Sementara itu pemirsa di hari keempat libur lebaran ribuan warga dari sejumlah wilayah memadati objek wisata Pantai Seregci Anjur Selatan. Para pengunjung sengaja datang ke pantai dengan dali selain pantainya yang masih asli juga untuk menikmati libur lebaran bersama keluarga dengan kocek yang murah meriah. Belasan ribu warga mulai berdatangan ke objek wisata Pantai Sereg, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan selasa pagi. Kebocetan di pintu masuk objek wisata pun tidak terhindarkan. Objek wisata Pantai Sereg ini sudah menjadi destinasi wisata libur lebaran setiap tahunnya. Para pengunjung biasanya datang ke tempat tersebut selain untuk menikmati Pantai Sereg yang masih asli juga untuk berlibur bersama keluarga. Harga tiket masuk ke objek wisata pun terbilang murah, yakni hanya cukup membayar 10 ribu rupiah per kendaraan. Namun demikian para pengunjung sangat menyayangkan penataan dan fasilitas Pantai Sereg yang belum maksimal. Masih banyak yang harus dibenahi, terutama jalan menuju Pantai Sereg. Dari data pengelola Pantai Sereg, dari pagi hingga siang pengunjung sudah mencapai 15 ribu orang. Pengunjung Pantai Sereg bukan hanya datang dari wilayah Cianjur, namun ada juga yang datang dari wilayah Bogor dan Jakarta. Mereka sengaja datang ke tempat ini setiap tahun saat libur lebaran untuk menikmati indahnya Pantai Selatan. Dipastikan sejumlah pengunjung akan terus bertambah hingga sore nanti dan diperkirakan jumlah pengunjung akan mencapai 20 ribu orang. Pengelola berharap ke depan pemerintah Kabupaten Sianjur bisa menata Pantai Sereg menjadi destinasi utama bagi para wisatawan ke Jawa Paran.